Program mampu adalah salah satu program yang sedang dijalankan oleh Yayasan Bakti, di mana program mampu ini adalah program untuk penanggulangan kemiskinan melalui kepemimpinan perempuan. Jadi kita berharap bahwa nanti ada kemandirian dari masyarakat yang sudah kami bentuk melalui kelompok-kelompok konstituen untuk terus-menerus memperjuangkan haknya, baik dalam tataran program ini berlangsung maupun setelah program ini selesai. Salah satu wilayah kerja kami adalah Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan, di mana di Kabupaten Bone ini pelaksana program adalah LPP Bone yang saat ini sudah membentuk 25 kelompok konstituen di 5 kecamatan yang terdiri dari 25 desa dan kelurahan. Jadi dengan adanya program mampu yang berjalan di Kabupaten Bone, di mana kemudian memberikan kesempatan untuk mengintervensi, membentuk kelompok-kelompok konstituen, memcerdaskan masyarakat, ini akan membawa dampak yang sangat besar pada proses pengambilan keputusan. Dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh mampu, maka itu kita akan mencoba mereview kembali rencana kerja anggaran di masing-masing SKPD. Apakah memang itu sudah pro pur, pro gender, dan itu sesuai dengan harapan masyarakat selama ini. Wilayah program kami yang lain itu adalah Provinsi Maluku yang saat ini bekerja di kota Ambon. Latar belakang kami memilih Provinsi Maluku karena jumlah anggota parlemen perempuan berjumlah kurang lebih 14 orang. Kita juga mau melihat apakah dengan jumlah yang banyak itu signifikan terhadap lahirnya kebijakan-kebijakan dan anggaran yang pro pur dan responsif gender. Program Mampu ini merupakan sebuah peluang yang baik untuk merubah sistem yang sudah ada. Kalau sebelumnya wakil rakyat, dia cuma bernama wakil rakyat tanpa dia memberikan ruang-ruang kepada kelompok konstituen atau masyarakat untuk memberikan aspirasinya langsung, sekarang lewat program ini ruang-ruang itu akan dibuka. Kami setelah membentuk kelompok konstituen, kami juga membentuk forum media sebagai sebuah komponen penting dalam proses menadvokasi kepentingan masyarakat, terutama masyarakat miskin, dan lewat program Mampu ini ruang itu tersedia. Bagi kami, di media ini, media ini merupakan jembatan bagi narasumber maupun dengan para stakeholder yang ada di kota ini untuk bisa menjembatani berbagai hal menyangkut dengan kepentingan masyarakat. Setelah kurang lebih setahun Yayasan Bakti bekerja dengan mitra-mitra kami, kami melihat bahwa ada perkembangan yang signifikan. Bukan hanya ada peningkatan dari anggota parlimen perempuannya, tapi juga di komunitasnya sendiri, konstituennya, dan juga di peningkatan kapasitas mitra kami sendiri. Bagaimana mereka bisa belajar untuk bagaimana melayani anggota parlimen perempuan. Dan kami harapkan bahwa kerjasama ini, karena jangka panjang, ini juga bisa tidak hanya di tiga provinsi ini. Tapi ke depan, selama tujuh tahun, rencana kami adalah sembilan provinsi di kawasan timur Indonesia. Ternyata kelompok ini dia sangat efektif sekali dalam rangka meningkatkan kualitas hidup daripada masyarakat, terutama kelompok-kelompok perempuan, antara lain juga dengan program-program pemberdayaan perempuan, yang itu terbukti dari proses-proses politik yang dilaksanakan kemarin itu, lewat program Mampu ini, lalu cukup banyak anggota-anggota wakil rakyat yang dipercayakan oleh masyarakat dengan mewakilkan kepercayaan itu kepada beberapa anggota-anggota perempuan yang ada pada parlimen di kota kita. Ini bentuk dari perubahan masyarakat yang sangat positif, berpartisipasi, kritis. Kalau ini bisa dipertahankan, saya selaku camat Tane Tertang Timur, yakin masyarakat kami bisa keluar dari kemiskinan.